Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Jumpa lagi dengan Sumba di Jakarta Kita baru sampai di Kuitang Buat kalian yang belum nonton motovlog perjalanan ke sini Bisa buka video sebelumnya Kali ini saya mau ajak kalian untuk Jalan-jalan ke majelis Kuitang Lihat majelis taklimnya Habis itu kita ke masjid Riyad Dan juga ziaroh ke makam Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi Sambil jalan-jalan mungkin kita sedikit cerita-cerita Tentang sejarah majelis taklim Kuitang ini Dan juga mengenal siapa itu Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsi Kita sekarang berada persis di depan pintu masuk Islamic Center Indonesia Majelis taklim Kuitang Yang didirikan oleh Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Abdullah Al-Habsi Di situasi normal Jalan raya ini adalah tempat duduk para jamaah ya guys Jadi jaraknya bisa sampai ratusan meter Depan, belakang Cuman ini saja yang ditutupi dengan atap Sedangkan jalanan yang lain Tetap terbuka Tapi sudah padat oleh jamaah Ini adalah mimbar utama majelis taklim Kuitang Di situasi sekarang Tadi saya tanya sama salah seorang petugas parkir Katanya sekarang pengajiannya terbatas Tidak terbuka untuk banyak orang Jadi guys di situasi normal Tiap sudut jalanan ini Terus jalanan di depan kita ini Sampai ke depan sana Sudah full oleh jamaah Yang datang untuk taklim Atau mengaji Selain mereka Jalanan ini juga dipenuhi oleh para pedagang Yang memanfaatkan banyaknya jumlah jamaah Untuk berdagang Ada yang jualan bakaian Ada yang jualan makanan Biasanya jalanan ini sudah padat sekali Jadi sudah tidak ada yang bisa bergerak leluasa Karena berdesakan Oke guys dari samping kanan kita Majelis taklim Kuitang Sekarang kita jalan kaki menuju Masjid Riyad Tidak begitu jauh Di depan kita itu Indomaret Di sampingnya ada jalan masuk menuju ke Masjid Di samping Indomaret Depan kita nanti belok kanan Jadi guys Di sepanjang jalan ini Sampai ke depan sana Di situasi normal full Sudah penuh dengan jamaah Kita belok sini Belok kanan Di jalanan ini pun kita harus berdesakan Saking banyaknya orang Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsi Lahirnya disini Di kampung Kuitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat Pada tahun 1869 Ayah beliau Habib Abdurrahman bin Abdullah Merupakan ipar dari tokoh nasional Raden Saleh Dan juga sahabat dari Habib Syekh bin Ahmad Bavagih Botoputi Surabaya Ini pedagang tidak seramai biasanya guys Sebelum meninggal Ayah Habib Ali yaitu Habib Abdurrahman Berwasiat kepada istrinya Untuk menyekolahkan Habib Ali Ke Mekah dan Hadromaut Dengan modal menjual Satu-satunya perhiasan Akhirnya sang ibu Memberangkatkan anaknya Oke guys Kita sudah sampai Di Masjid Riyad Kuitang Sambil melihat-lihat Sekeliling kita lanjutkan Ceritanya Jadi beliau Berangkat ke Hadromaut Sejak usia 12 tahun Sejak saat itu Beliau mulai Rajin menuntut ilmu Banyak sekali Guru-guru beliau Yang ada di sana Tidak terhitung jumlahnya Termasuk salah satunya Adalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Simtudurrah Di sana Untuk mencukupi Kehidupan Sehari-harinya Beliau Jadi buruh Menggembala Kambing milik orang Oke kita masuk Kedalam Masjid Habib Ali adalah murid Yang sangat cerdas Beliau memiliki Kemampuan Menghafal yang tinggi Berbagai cabang ilmu Dikuasai betul Oleh beliau Seperti fikih Tafsir Sejarah Dan bermacam cabang ilmu Lainnya Dari Habdromot Beliau melanjutkan Perjalanan Mencari ilmu Ke Haromen Yaitu Mekah Dan Madinah Di Mekah Beliau Berguru Kepada Banyak sekali Ulama besar Termasuk Salah satunya Saat itu Adalah Mufti Mekah Syafi'iyah Habib Hussein Bin Muhammad Al-Habsi Yang juga Merupakan Guru hadis Dari Mbah Kiai Haji Hasim As'ari Seperti ini Suasana Di dalam Masjid Ya guys Jadi Tercatat Hadratus Sheikh Kiai Haji Hasim As'ari Pun Pernah Intensif Belajar Ke Mufti Syafi'iyah Habib Hussein Bin Muhammad Al-Habsi Di Mekah Saat itu Setelah Bertahun-tahun Menimba ilmu Di Hodromot Mekah Dan Madinah Habib Ali Pulang ke Indonesia Setelah Tiba di Indonesia Beliau Melanjutkan Perjalanan Menuntut ilmu Banyak Sekali Guru-guru Beliau Yang tercatat Yang ada Di Indonesia Ini Bukan hanya Ada di Jakarta Di Bogor Di Jawa Tengah Di Jawa Timur Kita Ke tempat Udunya Guys Jadi tempat Udunya Ini Dari depan Pintu Masuk Masjid Adanya Di sebelah Kanan Dan guru-guru Beliau Yang ada Di Indonesia Di antaranya Ada Habib Hussein Ashami Al-Tos Habib Usman Bin Yahya Mufti Betawi Habib Abdullah Bin Muhsin Al-Tos Keramat Empang Bogor Habib Ahmad Bin Talib Al-Tos Pekalongan Habib Muhammad Bin Idrus Al-Habshi Surabaya Habib Muhammad Bin Ahmad Al-Muhdor Bondowoso Dan masih banyak Lagi Guru-guru Beliau Yang tidak Saya sebutkan Di sini Di sini Terima kasih Oke guys Kita barusan Selesai Ziarah Kita Udah Di luar Nanti Kita Lanjutkan Lagi Cerita Perjalanan Da'wah Habib Ali Madrasah Diniyah Al-Riyad Di sini Makanannya Enak Enak Ada Lontong Sayur Ada Soto Betawi Ada Soto Mie Bogor Wah Mantap Ini Guys Ini Ada Satu Keluarga Yang Makan Ada Bapak Ada Ibu Dan Ada Anak Gadis Ketupat Sayur Betawi Bang Murad Oke Guys Kita Lanjutkan Jalan-Jalan Kita Sambil Cerita Tentang Perjalanan Da'wah Habib Ali Setelah Menimba Ilmu Dari Guru-guru Beliau Yang Ada Di Hadromut Di Mekah Di Madinah Dan Juga Yang Ada Di Indonesia Di Awal Keinginan Beliau Untuk Mulai Berdakwah Beliau Memutuskan Untuk Menulis Surat Kepada Sejumlah Gurunya Untuk Meminta Izin Dan Setelah Mendapat Izin Beliau Memulai Da'wah Saat Itulah Beliau Memulai Mengajarkan Agama Di Berbagai Daerah Di Batavia Sambil Terus Memperdalam Ilmu Kepada Guru-gurunya Kita Sambil Jalan Keluar Ya Guys Jadi Selain Berdakwah Dan Terus Memperdalam Ilmu Agama Beliau Terus Menjalin Komunikasi Dengan Para Gurunya Terhusus Habib Abdullah Bin Muhsin Al-Atoz Keramat Empang Bogor Habib Ali Al-Habsi Dikenal Merupakan Seorang Pakar Di bidang Tafsir Fikih Tasawuf Dan Sejarah Setelah Itu Beliau Rutin Berdakwah Melalui Majlis Taklim Yang Didirikannya Dilaksanakan Setiap Hari Minggu Pagi Selain Dalam Negeri Indonesia Habib Ali Tercatat Pernah Berdakwah Ke Singapura Ke Malaysia India Pakistan Sri Lanka Mesir Dan Beberapa Negara Lainnya Rame Sekali Guys Disini Yang Jualan Jadi Jamaah Sambil Ngaji Sambil Taklim Mereka Juga Bisa Mencicipi Aneka Ragam Makanan Yang Dijual Ini Ada Soto Bogor Jadi Ada Berkat Juga Dengan Adanya Majlis Taklim Ini Banyak Orang Yang Bisa Mencari Rizki Mencari Nafkah Dari Banyaknya Jamaah Yang Hadir Pada Tahun 1901 Habib Ali Ikut Terlibat Dengan Para Habib Lainnya Mendirikan Sebuah Perkumpulan Atau Organisasi Yang Bernama Jamia Tulher Kemudian Pada Tahun 1928 Habib Ali Dan Ulama Ulama Lainnya Mendirikan Organisasi Yang Bernama Rabitah Alawiyah Saat Itu Habib Ali Dan Jamia Tulher Selalu Mendapat Pengawasan Yang Ketat Dan Tekanan Dari Pihak Penjajah Belanda Oke Oke guys Kita sudah Sampai Lagi Di Majelis Taklim Jadi Majelis Taklim Kuitang Ini Berada Di Jalan Kembang Raya RT3 RW1 Kuitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat Jadi Guys Habib Ali Ini Merupakan Tokoh Ulama Terdepan Di Jakarta Pada Zamannya Setelah Pada Tahun 1901 Beliau Ikut Terlibat Dalam Mendirikan Organisasi Yang Bernama Jamia Tulher Kemudian Lagi Rabita Alawiyah Terus Madrasa Unwan Ulfalah Yang Beliau Dirikan Pada 1905 Beliau Juga Pendiri Dan Pimpinan Pertama Majlis Taklim Kuitang Jadi Bisa Dikatakan Beliau Ini Merupakan Salah Satu Tokoh Pelopor Jikal Bakal Berdirinya Organisasi Organisasi Keagamaan Lainnya Baik Yang Ada Di Jakarta Maupun Di Indonesia Hampir Semua Ulama Ulama Maupun Kiai Betawi Merupakan Hasil Didikan Beliau Persis Di Samping Majlis Taklim Ini Adalah Masjid ICI Masjid Islamic Center Indonesia Yaitu Masjid Al-Awwabin Di Antara Sekian Banyak Ulama Maupun Kiai Yang Jadi Murid Beliau Adalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i Pendiri Yayasan Asyafi'i Sekaligus Ayah Anda Dari Ustazah Tuti Alawiyah Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Juga Ada Kiai Haji Tuhir Rohili Pendiri Yayasan At-Tahiriyah Kiai Haji Fathullah Harun Dan Masih Banyak Tokoh-tokoh Ulama Lainnya Ada Kisah Ketika Habib Ali Pernah Ditangkap Oleh Penjajah Jepang Jadi Waktu Itu Selang Satu Atau Dua Jam Setelah Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Tepatnya Hari Jumat Sembilang Ramadan Atau 17 Agustus 1945 Habib Ali Melalui Pengeras Suara Masjid Kuitang Memerintahkan Kepada Seluruh Umat Islam Dan Murid-muridnya Untuk Memasang Bendera Merah Putih Di rumah Dan Di kampungnya Masing-masing Kabar Kabar Tersebar Tersebar Luas Keseluruh Penjuru Jakarta Khususnya Di kalangan Para Ulama Dan Habaib Termasuk Sang Murid Guru Mansur Dari Jembatan Lima Habib Ali Bin Hussein Alat Taus Begitu Pula Dengan Habib Salim Bin Ahmad Bin Jindan Oke guys Kita lanjutkan Ceritanya Sambil kita Jalan-jalan Ke depan Biasanya Jalanan ini Sudah penuh Dan tertutup Oleh Banyaknya Manusia Baik Jamaah Majelis Ta'lim Maupun Para Pedagang Sekarang Agak Sepi Karena Memang Situasi Ini Dodol Betawi Dodol Khas Betawi Dulu Juga Tiap Minggu Disini Suka Ada Mobil Penghapus Tato Jadi Jika Ada Jamaah Yang Punya Tato Dan Ingin Menghapus Boleh Dan Gratis Di Situasi Normal Jalanan Ini Sudah Penuh Gang Gang Sudah Penuh Oleh Parkiran Motor Pengunjung Atau Jamaah Majelis Ta'lim Baik Motor Ataupun Mobil Ini Di Sebelah Kiri Kita Juga Dipakai Untuk Parkiran Motor Pada Jamaah Dan Ini Sampai Di Depan Sana Ya Guys Dari Sini Kedepan Mungkin Kurang Lebih Ada 100 Meter Kita Coba Jalan Sampai Di Depan Jalan Utama Sepertinya Lebih Dari 100 Meter Dari Majelis Taklim Sampai Kedepan Sana Jalan Utamanya Jalan Besar Yaitu Jalan Keramat Raya Oke Kita Sudah Sampai Di Depan Jalan Keramat Raya Di Depan Kita Di Seberang Markas Kops Marinir Mako Kormar Di Sebelah Kanan Kita Ini Di Depan Sana Sekitar Lima Puluhan Meter Ada GKI Kuitang Gereja Kristen Indonesia Terus Di Sebelah Lagi Ada Toko Buku Wali Songo Di Sebelah Kiri Kita Di Depan Sana Sekitar Lima Puluhan Meter Ada Toko Buku Yang Terkenal Yaitu Toko Buku Gunung Agung Oke Guys Kita Kembali Kedalam Sambil Melanjutkan Cerita Yang Tadi Tentang Bendera Merah Putih Jadi Ketika Habib Ali Kuitang Memerintahkan Kepada Seluruh Masyarakat Dan Murid-muridnya Untuk Memasang Bendera Merah Dan Putih Di Kampung Dan Di Rumah Masing-masing Banyak Juga Masyarakat Yang Saat Itu Belum Tahu Dan Terheran-heran Lalu Bertanya Kepada Habib Salim Bin Ahmad Bin Jindan Ya Habib Kenapa Engkau Pasang Bendera Warnanya Merah Dan Putih Lalu Habib Salim Menjawab Ketahuilah Bahwa Negeri Ini Telah Merdeka Dan Lambang Kemerdekaannya Adalah Bendera Merah Putih Ini Jadi Kalian Pulanglah Dan Lekas Buat Serta Pasang Juga Perintah Habib Ali Tersebut Terdengar Oleh Jepang Sehingga Menimbulkan Berbagai Insiden Pada Akhirnya Habib Ali Ditangkap Dan Dipenjara Tidak Ketinggalan Juga Guru Mansur Dan Ulama Ulama Lainnya Tapi Pada Akhirnya Jepang Pun Pasrah Karena Tidak Bisa Lagi Menghalangi Kemerdekaan Indonesia Oke Guys Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Nantikan Video Saya Berikutnya Setelah Ini Kita Akan Motovlog Lagi Menuju Arah Pulang Dari Kuitang Jakarta Pusat Menuju Jakarta Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai